Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya akan memberikan satu pengetahuan Judulnya Apa itu super fact Atau pre fact Atau sismen Dan cara mematikannya Kawan-kawan Kamu pernah dengar kata super fact Atau mungkin juga sismen Dulu kedua nama tersebut Disebut dengan pre fact Mau tahu apa kegunaan Dan apakah sebaiknya kamu matikan Tonton video ini sampai selesai Let's get tutorial started Kawan-kawan Kalau kamu baru menyaksikan video saya Baru melihat channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Super fact adalah proses sistem Windows Yang memiliki banyak nama Ya selama bertahun-tahun Pada Windows XP disebut Atau dinamakan dengan pre fact Kemudian pada Windows Vista Berganti nama menjadi super fact Dan baru pada Windows 10 versi 1.8.0.9 Sampai sekarang ini Sampai Windows 11 Namanya sudah berganti lagi Menjadi sismen Kawan-kawan Tujuan daripada super fact Ataupun pre fact Ataupun sismen adalah Untuk meningkatkan kinerja Windows kamu ya Khususnya aplikasi yang sering kamu gunakan Ya ke dalam RAM Sebelum kamu gunakan aplikasi tersebut Singkatnya teman-teman Super fact Pre fact dan sismen ini Membuat aplikasi cepat loading Dan waktu bootingnya juga lebih cepat Yang harus kamu ketahui bahwa layanan ini berjalan di latar belakang Jadi dia menggunakan CPU Ya kecil sebetulnya Dan menganalisa beberapa banyak RAM yang kamu gunakan Dari aplikasi yang kamu sering jalankan Kamu sering pakai Dengan cara ini Jadi saat kamu menggunakan aplikasi tersebut Maka aplikasi itu akan cepat loading Akan cepat muncul Ya daripada sebelumnya Nah meskipun demikian teman-teman Meskipun sismen ini Atau pre fact ini Bagus Tetapi kadang ya Di beberapa forum-forum itu Mereka melaporkan bahwa Ketika mereka mengaktifkan sismen ini Disusage mereka Itu menjadi 100% teman-teman Saya kasih lihat contohnya ya Jadi banyak yang mengalami ini Ini masih mendingan teman-teman Ini cuma 90% Ada juga yang sampai 100% Kamu lihat sini ya Ini disusagenya teman-teman Ya kamu lihat sini ya Ini sampai 100% Memorinya sampai 78% Banyak sekali orang yang Apa Mengeluhkan Jadi salah satu yang membuat disusage Kamu itu 100% Begitu juga dengan CPU kamu Yang terlalu tinggi Begitu juga dengan memori Adalah tentu saja Yang namanya ini ya Super fact ini Atau sismen ini High disk usage ini Ya Ataupun high CPU usage ini Biasanya terjadi pada Windows 8 dan Windows 10 Dan untuk Windows 11 ini Teman-teman Saya menggunakan Windows 11 ya Kejadian high disk usage ini Kejadian daripada High memory usage Dan juga CPU usage ini Jarang terjadi di Windows 11 Tetapi Siapa tahu saja ya Kamu memiliki RAM yang kecil Ya Tiba-tiba saja Kamu lihat sini ya teman-teman ya Disusage kamu tinggi sekali Kamu buka aja coba ya Kamu buka task manager Teman-teman ini Kamu bisa lihat sini ya CPU saya pemakaiannya 38% Memor saya 23% Dan alhamdulillah Di saya pemakaiannya 0% Teman-teman Nah untuk mengetahui Sysman Atau Prefect Ataupun Superfect itu Kamu turun saja Turun ya Kamu cari yang namanya Windows Host Jadi kamu cari services Teman-teman Services Jadi kamu cari services Host Sysman Teman-teman ya Ini dia Jadi kamu lihat sini ya Saya menggunakan Windows 11 Teman-teman Dia hanya Ya memakai Ini CPU saya kosong Lalu memory saya Dia memakai 2,3MB Kemudian Kamu lihat sini ya Di saya dia memakai kosong Jadi sebagaimana Saya katakan tadi Di awal-awal Bahwa Untuk Windows 10 Kejadian daripada Disk usage yang tinggi Memory yang tinggi Dan CPU yang tinggi Itu jarang untuk Sysman Tetapi Siapa tahu Kamu menggunakan Windows 10 Ya Dan kamu mengalami Yang namanya Disk usage tinggi ini Memory tinggi ini Dan CPU tinggi ini juga Itu salah satu Akibatnya adalah Sysman Saya sudah perlihatkan tadi Teman-teman Ini ya Lihat sini Ini bisa lihat ya Ini 100% Ini teman-teman Ini nyata ini teman-teman Ini bukan karangan ini Ini juga Kalau kamu lihat sini ya Ini adalah Cuma 96% Nah sekarang Kamu mungkin tanya Bagaimana cara mematikannya Nah cara mematikan itu Gampang sekali teman-teman Kamu search aja di sini Ya Kamu tuliskan aja Services Ini services teman-teman ya Lihat sini Nah kemudian Ya Kamu cari yang namanya Sysman teman-teman Kamu ketik saja S Kamu turun ke bawah Ini dia Sysman teman-teman ya Kamu bisa lihat sini Dia running automatic teman-teman Kamu lihat sini ya Ini running automatic Kamu double click Nah kalau kamu mengalami Disuses yang tinggi Memory yang tinggi CPU yang tinggi Sebaiknya kamu Ini disable aja Ya Kamu disable saja Atau boleh juga manual lah Tetapi Kalau untuk lebih enaknya Kamu disable saja Kemudian kamu okekan Ya Itu Beberapa orang juga Melaporkan teman-teman Yang namanya Pre-fact Atau super-fact Ataupun Sysman ini Dapat Mempengaruhi Selain daripada Disusage Juga bisa mempengaruhi Beberapa hal yang Kamu mungkin Tidak merasakannya Tetapi itu nyata Teman-teman Ya pertama Bisa mengakibatkan Yang namanya Tadi ya Constant Disusage Yang sampai 100% Atau 96% Yang kedua Bisa mengakibatkan Yang namanya Overheating Ya Dan karena sudah Overheating Maka akan terjadi Namanya shutdown Jadi kalau teman-teman Biasa Saya ditanyakan Pak Kok saya memainkan Game lama-lama Tiba-tiba Laptop saya Komputer saya Mati sendiri Itu karena overheating Tentunya teman-teman Jadi jangan lupa ya Kalau kamu menggunakan laptop Pakailah yang namanya Cooling pad Atau kalau kamu Menggunakan desktop Tentu saja Kamu harus menggunakan Kipas yang lebih besar Atau fan yang lebih besar Kalau bisa tambahkan Kipas angin Saya selalu bilang ya Tujur ini saya sedang Memakai kipas angin Teman-teman Untuk CPU saya ya Kemudian juga teman-teman Sismen ini bisa Mengakibatkan slowboot Ketika kamu pertama kali Star Kamu punya komputer Jadi salah satu penyebabnya Adalah sismen Nah kemudian juga Yang lainnya teman-teman Yang keempat ya Kalau hardware kamu lemah Kalau kamu menggunakan Laptop jadul Dan kamu hidupkan Superfax Atau Prefax Atau sismen itu Dia bisa Yang tadi lagi ya Mengakibatkan CPU kamu Termakan RAM kamu Termakan Dan disk usage Atau penggunaan disk Juga akan memakan Banyak RAM teman-teman Dan yang paling penting Kalau kamu seorang gamer Ya Ketika kamu Memainkan game Maka akan terjadi Kelambatan Ketika kamu Memainkan game kamu Jadi itu ya Tapi saya ingatkan Sekali lagi teman-teman Kalau kamu tidak Mengalami hal Yang saya sebutkan tadi Yang lima teman-teman ya Maka kamu gak perlu Mematikan sismen kamu Tapi ingat ya Kalau kamu Utamanya pengguna Windows 8 Dan Windows 10 Hide disk usage Ataupun CPU Yang tinggi juga Memory yang tinggi juga Maka sebaiknya Kamu mematikan Ya Jadi jangan lupa Itu caranya tadi ya Kamu bisa lihat sini Ya Punya saya kan gak ada masalah ini Hanya 0% CPU nya Ini Memory nya 2.4 Lalu disk usage nya juga 0 Jadi cara mematikannya Tinggal kamu masuk Service aja Ya Ini services Kemudian kamu kembali Cari sismen ya Ini dia teman-teman Jadi ini saya running Automatic Karena saya gak ada Mengalami masalah Tetapi kalau kamu Pengguna Windows 10 Windows 8 Ataupun Windows 7 Sebaiknya kamu Matikan saja Alright I guess that's it Saya kira itu aja Teman-teman ya Tutorial kita hari ini Mengenai Apa itu Superfact Atau prefact Atau prefact Ataupun sismen Dan bagaimana Cara mematikannya Sekali lagi Kalau kamu mengalami High disk usage High CP usage Dan high memory usage Penggunaan disk Penggunaan memory Dan penggunaan CPO yang tinggi Kamu matikan saja Yang namanya sismen Ataupun superfact Ataupun prefact ini Kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar tutorial ini Kamu tanyakan saja Di kolom komentar Akhirnya Thank you 14 folks Thank you 14 friend Peace Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh